Bersambung Ngaku dari bocil sudah hidup bertoleransi dengan jalani tiga keyakinan Islam, Kristen, hingga Buddha Rafael Tan berkata, gue mengikuti tiga agama ini, tapi dalam hati kecil gue Sosok Rafael Tan mulai dikenal oleh publik Sejak kemuculannya menjadi personil boyband smash Namun setelahnya, smash sudah jarang aktif lagi dan membuat Rafael banting setir Menjadi presenter hingga penyiar radio Meski begitu, kehidupan pribadi Rafael rupanya masih jarang diketahui oleh orang Termasuk soal dirinya, ia mengaku pernah menjalani tiga keyakinan agama dalam hidupnya Melansir dari tayangan kanal youtube Daniel Mananta Yang diunggah pada Senin 12 April 2021 Rafael mengaku memang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dengan berbagai budaya Gue juga dibesarkan dengan keluarga yang berbagai macam budaya Berbagai macam agama Beber Rafael Tan di depan Daniel Mananta Tak cukup sampai disitu Rafael bahkan membebarkan fakta bahwa ayah dan ibunya ternyata juga Menganut agama yang berbeda Bokap saat itu, pas gue udah lahir itu bokap sudah muslim Sebelumnya budaya, kalau nyokap budaya, tambahnya Meski begitu, dari kecil Rafael juga sering diajak sang ibunda ke gereja Untuk belajar paduan suara Cuma waktu SD kelas 2, kalau nggak salah Nyokap bawa gue ke gereja Ungkapnya Gara-gara hal tersebut, Rafael akhirnya secara tak langsung Mempelajari dan menjalankan tiga keyakinan sekaligus Bahkan lucunya, Rafael sudah memiliki jadwal untuk menjalankan ibadah Dari tiga keyakinan berbeda Agama tiga-tiganya Jadi gini Misalnya hari minggu, waktunya ke gereja Pagi-pagi gue ke gereja sekolah minggu Siangnya itu gue ikut nyokap Karena di wihara pun ada satu komunitas Kayak sekolah minggu anak-anak kecil Yang untuk belajar kitab Tri Pitaka untuk sembayang Celoteh Rafael Setelahnya tepatnya pada surah harinya Rafael juga kusolah seperti ayahnya Namun pada akhirnya Rafael sendiri memutuskan untuk memeluk agama Kristen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!